Intro Seperti yang kalian tau, di serial Tokosatsu memang sering sekali menghadirkan makhluk-makhluk asing Seperti monster, alien, dewa-dewi, atau apapun itu Yang pastinya, semua adalah bagian dari fantasi luar biasa para penulisnya Untuk membuat karakter non-insani yang hanya ada dalam ceritanya saja Tapi kadang, mereka mengkonsepkan bahwa makhluk asing tersebut dapat mengambil wujud seseorang atau sesuatu Yang kadang terasa aneh di mata penonton Bukan berarti jelek, hanya saja perwujudan atau penyamaran sang makhluk asing tersebut Kesannya memang tidak biasa Ibarat kamu punya tukang cilok langganan di komplekmu Dan ternyata selama ini dia adalah alien yang ditugaskan untuk meneliti planet bumi Ya, kira-kira sekonyol itulah Mau tau apa saja? Mari kita simak 7 perwujudan makhluk asing teraneh di Tokusatsu versi Tokufex Indonesia Santa Claus, Father of Ultra, Ultraman Ace Tau kan, ayah dari para Ultra yang sangat terkenal ini? Pertama kali muncul dalam serial Ultraman Ace pada episode ke-27 Dan bertarung melawan alien Hipporyt walaupun langsung memberikan kekuatan color timernya kepada Ace Namun juga kita tau, Ultra no GG memang tidak punya human host seperti kebanyakan Ultra lainnya Tapi satu episode Ultraman Ace yang lain menunjukkan bahwa Ultra dengan nama asli Ultraman Ken ini Pernah mengambil wujud manusia Bukan manusia biasa, melainkan suatu tokoh yang digemari banyak orang di seluruh dunia Yang ini Santa Claus Ya, dalam episode ke-38 Ultra ayah ini muncul dalam wujud Santa Claus dengan ukuran raksasa ala Ultraman Dan membantu Ace mengalahkan nama Hage dan juga Snogiran Hal itu tentu saja setelah ia dibangkitkan semenjak kekalahannya melawan alien Hipporyt tadi Dan dalam wujud Santa, ia mengendarai kereta salju bersama dengan Yuko Minami Mantan salah satu human host dari Ultraman Ace Sangat aneh ya, bahwa Ultra sekelas Ultraman Ken justru mengambil wujud yang tidak biasa Walaupun pada dasarnya, ia bisa saja menjadi berwujud apapun yang ia inginkan Namun percayalah, bahwa Santa Claus di episode ke-38 Merupakan satu-satunya human host bagi founder of Ultra bahkan sampai hari ini Kite, Animus, Power Rangers Wild Force Dalam season Power Rangers ke-10 ini, ada satu bocah kecil misterius yang menamai dirinya sebagai Kite Sebab ia digambarkan sebagai bocah kecil yang tidak memiliki memori tentang masa lalunya Semakin misterius, sebab Kite merasa ada koneksi antara dirinya dengan Power Rangers bahkan juga para Wild Zord Apalagi ia membenci polusi dan pencemaran bumi yang ia saksikan sendiri Akhirnya terjawab dengan jelas bahwa Kite adalah perwujudan dari Animus Yakni dewa berwujud Wild Zord yang terlahir kembali setelah kekalahannya pada 3000 tahun yang lalu Jadi bocah ini adalah reinkarnasi dari Wild Zord kuno yang baru menyadari siapa dirinya kemudian Sangat aneh mengapa dewa sekelas Animus justru terlahir sebagai anak kecil biasa Apalagi Kite juga seorang anak yang kurang sopan dalam berbicara Namun semua diambil dari cerita versi Gow Ranger Dimana Gow God yang merupakan counterpart dari Animus Mengambil wujud seorang anak kecil bernama Futaro Menjadi semakin menyebalkan di mata penonton Sebab Kite atau Animus menjadi terkesan sangat arogan Sebab ia mengambil seluruh Wild Zord sebagai hukuman kepada para Rangers Walaupun kemudian diketahui bahwa semua itu adalah ujian darinya Membuat Kite atau Animus menjadi salah satu tokoh yang dibenci oleh para fans Power Rangers Wanita cantik, Tuhan, Kaizoku Sentai Gow Kaiger Pada episode ke-28 Gow Kaiger dimulai dengan adegan Gai Yuki atau Black Under dari Choujin Sentai Jetman Yang tengah bermain poker dengan seorang wanita cantik di sebuah bar Sampai ia menang dan meminta satu permohonan yang tidak disebutkan secara jelas Tapi intinya Gai ingin muncul di hadapan para Gow Kaiger Untuk memberikan kekuatan terbesar Jetman Sekaligus memberi mereka pelajaran berharga tentang arti kehidupan Dan di akhir durasi Ia kembali lagi ke bar yang sama dengan wanita yang juga sama Untuk kembali bermain poker lagi Dan disebutkan dalam dialognya Bahwa wanita cantik tersebut adalah kami sama Atau Tuhan dalam bahasa Jepang Dan bar tersebut bertuliskan heaven yang berarti surga Jadi pemandangan bar tersebut adalah metafora dari surga dalam versi Gai Yuki Sebab ia adalah seorang yang dikenal dengan dunia malam Seperti bar dan juga tempat-tempat perjudian Yang jadi unik Karena perwujudan Tuhan disini adalah sebagai seorang wanita cantik Bahkan Tuhan pun berhasil dikalahkan oleh Gai dalam permainan poker Yang membuatnya bisa kembali ke bumi Walaupun hanya sementara Mungkin ini merupakan fantasi yang kurang cocok untuk beberapa negara Yang punya pandangan religius mendalam soal makna ketuhanan Namun di budaya Jepang Mereka sering mewujudkan dewa-dewi atau Tuhan Sesuai dengan imajinasi mereka sebebasnya Dan hal itu sering sekali terjadi di Super Sentai Dan juga Tokusatsumana pun Nadeshiko Misaki Solu Kamen Rider Forze Seperti yang pernah kita ulas sebelumnya Dalam versi movie Kamen Rider Forze Mereka tiba-tiba kedatangan seorang remaja wanita misterius Yang jatuh dari langit di lapangan sekolah Amanogawa Dan menurut identitas yang ditemukan Wanita itu bernama Nadeshiko Misaki Walaupun kemudian ditemukan kejanggalan Seperti mampu berubah menjadi Rider Dan mampu menduplikat objek yang ia lihat Ternyata Nadeshiko disini adalah makhluk luar angkasa Yang disebut sebagai Solu Atau singkatan dari Seed of Life from the Universe Yang artinya Ia adalah benih kehidupan berbentuk cairan Yang mampu mengambil wujud apapun Sesuai dengan kehendaknya Dan kebetulan Solu yang satu ini jatuh ke bumi Dan mengambil wujud gadis bernama Nadeshiko Saat ia berada di dalam pesawat Uniknya Nadeshiko yang asli pun Tidak pernah mengetahui hal tersebut Karena semuanya Terjadi dengan serba kebetulan Yang jadi pertanyaan Bagaimana jika Solu Tidak melihat Nadeshiko saat pertama kali Mungkin ia akan mengambil wujud orang lain Atau sesuatu yang lain Tapi sebuah cairan hidup dari luar angkasa Yang menyamar menjadi remaja cantik Rasanya memang cukup unik dalam kasus ini Nadeshiko pun jadi salah satu Rider wanita Yang punya banyak fans di kalangan penonton Kamen Rider DJ Sagara Ular hutan Helheim Kamen Rider Gaim Pada mulanya Kita melihat karakter ini mungkin hanya sebagai pembawa acara biasa Yang minor sekali kontribusinya DJ Sagara Merupakan host dari acara Beat Riders Yang menampilkan dirinya sebagai komentator Saat pertarungan antara tim dance jalanan Yang ada di kota Zawame Pembawaannya yang enerjik Ceria Dan sangat menarik Mungkin menjadi pengecoh buat para penonton Sebab ternyata DJ yang satu ini Memang bukan sembarang DJ Melainkan seseorang Atau sesuatu yang lain Terungkap pada kemudian hari Bahwa Sagara Adalah Metatron Atau perwujudan malaikat Atau apapun sebutannya Yang berasal dari hutan Helheim Dimana ia bertugas untuk membantu memilih Man of the Beginning Atau manusia pertama yang layak mendapat buah terlarang Jadi dalam hal ini Ia menyebut dirinya sebagai ular Seperti dalam kisah kitab kejadian Adam dan Hawa Sagara pun berada dalam pihak netral Bukan musuh ataupun kawan Sangat unik disini Sebab ada ular dari hutan mystical Yang menyamar menjadi manusia Lalu melamar bekerja sebagai seorang DJ Atau penyiar acara streaming di kota Zawame Dan seperti yang kita sebutkan di atas tadi Bahwa ini sama sekali di luar dugaan penonton Apalagi semua dikemas dengan nuansa yang berganti Seiring episode berjalan Dan kisah dance anak remaja Kemudian berakhir menjadi kisah Adam dan Hawa Asuna Karino Poppy Pipopapo Kamen Rider X8 Masih di Kamen Rider Dan kali ini juga merupakan sosok yang digemari oleh penonton Kamen Rider Dalam episode pertama Ada salah satu wanita bernama Asuna Karino Yang merupakan sekretaris Sekaligus perawat di rumah sakit Sento University Asuna pun ditugaskan untuk menjadi gamer jenius Dengan sebutan M Untuk menjadi pengguna bagi Kamen Rider X8 Singkat cerita Di akhir episode yang sama Asuna Karino Kemudian berubah wujud menjadi seorang gadis berpakaian aneh Yang mirip dengan maskot game Doremi Fabit Dan benar saja Bahwa Asuna Karino Hanyalah perwujudan atau penyamaran dari seorang Bucks terjinak Yang bernama Poppy Pipopapo Berbeda dengan Asuna yang berkepribadian dewasa Poppy cenderung lebih ceriwis Berbicara dengan nada yang ceria Dan juga kekanak-kanakan Serta lebih imut Jika bicara soal pembawaannya Ia memang bukan satu-satunya Bucks terdalam serial X8 Yang memiliki human form Namun Poppy adalah satu-satunya yang bisa mengambil wujud manusia Dengan identitas serta kepribadian yang berbeda dengan aslinya Namun baik Asuna ataupun Poppy Keduanya sama-sama asisten yang setia Dan sangat bisa diandalkan Kaito, kami sama Kikai Sentai Zenkaiger Dan yang terakhir adalah yang pernah kita bahas Yakni episode terakhir dari Kikai Sentai Zenkaiger Yang memang sangat aneh Dimana final boss dalam kasus ini Memang bukan monster ataupun antagonis Yang sejak awal ada dalam serial ini Melainkan tokoh baru Yang disebut sebagai Kamisama Atau Tuhan dalam bahasa Jepang Uniknya Kamisama disini berwujud seperti Kaito Goshikida Atau Zenkaiser sendiri Bahkan ia adalah orang yang bertanggung jawab Dalam mengkreasikan universe atau dunia-dunia yang beragam Selain itu Ia juga bisa menghancurkan dunia hasil kreasinya tersebut Dengan sesuka hatinya sendiri Dan yang kebetulan yang jadi target Adalah dunia Kaito sendiri Maka dari itu Zenkaiser menantangnya untuk duel satu lawan satu Dengan bumi sebagai taruhannya Menjadi semakin aneh Sebab Kaito justru menantang Kamisama Untuk beradu gunting batu kertas Setelah lelah dengan pertarungan yang tidak ada habisnya Walaupun kemudian Kaito lah yang memenangkannya Aneh gak sih? Tuhan kok dikalahkan main suite? Lebih aneh lagi Bahwa ia mengambil perwujudan yang identik dengan Kaito Seolah ia berhadapan dengan dirinya sendiri Menjadi pertanyaan Apakah Kaito dalam versi Dawn Brothers Adalah kami sama yang dimaksud? Silahkan berteori di kolom komentar Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Terima kasih telah menonton!